Ancaman Hotiaman di Laut Merah telah membuat kapal-kapal asing menghentikan atau mengubah rute pelayarannya. Namun hal itu tidak berlaku bagi kapal tanker milik Rusia. Hotiaman dilaporkan telah mengizinkan kapal Rusia melintas di Laut Merah tanpa insiden apapun. Laporan itu dimuat dalam surat kabar Hindustan Times mengutip media Rusia pada Kamis 21 Desember. Disebutkan bahwa Hotiaman tidak menyerang satupun kapal tanker Rusia di Laut Merah. Kapal-kapal Moskow justru dapat dengan mudah melintas di perairan tersebut melalui terusan Suez. Hal ini sesuai dengan komitmen Hotiaman untuk tidak mengganggu arus perdagangan global. Militan tersebut hanya akan menargetkan kapal-kapal milik Israel atau membawa barang dari dan ke Israel. Adapun kapal tanker Rusia biasanya mengangkut minyak untuk dikirim ke India. Sementara kapal-kapal lain melewati Laut Merah dengan berbagai kepentingan. Beberapa diantaranya menjadi sasaran Hotiaman karena diduga terafiliasi dengan Israel. Misalnya kapal Galaxy Leader milik pengusaha Israel, kapal Norwegia, dan lain-lain. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.